Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Riko Saya, name saya I1A219037 Dalam pertemuan kali ini Saya akan menjelaskan materi Tata cara mandi janabah dan sunnahnya Tata cara mandi wajib Adalah Satu Membaca nian untuk menghilangkan atau membersihkan hadas besar Dua, membersihkan telapak tangan Tiga kali Kemudian membersihkan kemaluan atau kotoran yang ada di sekitarnya Sampai bersih Menggunakan tangan kiri Mencuci tangan sesudah membersihkan kemaluan tersebut Dengan menggosokkan tangan ke tanah atau ke sabun Yang keempat Berbudu Yang kelima Mengguyur air di kepala sebanyak tiga kali Kemudian Mencuci kepala bagian kanan Kemudian bagian kiri Yang keenam Menyela-nyela rambut dengan jari Ketujuh Mengguyur air Seluruh tubuh Diawali dari sisi kanan kemudian ke sisi kiri Rukun mandi wajib Rukun mandi wajib ada tiga Yaitu Niat dalam hati Dengan bersungguh-sungguh Dua, membilas atau membasu semua badan dengan air Air mutlak Atau air yang suci lagi mensucikan Dari ujung kaki Ke ujung rambut Secara merata Jika masih Ada najis Maka hilangkan najisnya Nah Sekarang Sunnah mandi wajib Sunnah mandi wajib Banyak Yaitu Ini Saya Saya Beberapa saja Saya 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 Jelaskan Yang pertama Membaca Bismillah Sebelum mandi Yang kedua Membasukan najis Lebih dahulu Membasu badan Sebanyak tiga kali Menjalankan huduk Sebelum mandi wajib Yang kelima Mandi Menghadap qiblat Mengutamakan Badan Sebelah kanan Sebelah kanan Dibandingkan Yang sebelah kiri Membaca doa Setelah berwudu Yang terakhir Dilakukan sekaligus Dalam satu waktu Atau muamalah Nah ini Macam-macam Mandi wajib Yang pertama Mandi wajib Jika seorang Mandi wajib Dikarenakan Junum Mimpi basah Keluar mandi Bersetubuh Kita akan mandi Wajibnya adalah Ini lapasnya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Yang artinya Dengan menyebut nama Allah Aku niat mandi Untuk menghilangkan hadas besar Dari jinabah Farduh Kerana Allah Yang kedua Jika seseorang Mandi wajib Kerana haid Maka niat Mandi wajibnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul ghuslar Rirabdil hadasi Akbari Minal haidi Fardal Lillahi Ta'ala Yang artinya Dengan menyebut nama Allah Aku mandi wajib Untuk menghilangkan hadas besar Dari haid Farduh Kerana Allah Ta'ala Yang ketiga Jika seorang Mandi wajib Dikarenakan Nifas Makan niat mandi Wajibnya adalah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul ghuslar Rabbil hadasi Akbari Minan nifasi Fardun Lillahi Ta'ala Artinya Dengan menyebut nama Allah Aku niat mandi Untuk menghilangkan Hadas besar Dari nifas Fardun Kerana Allah Ta'ala Penyebab mandi wajib Sekarang Mengeluarkan air mani Secara sengaja Atau onani Ataupun tidak sengaja Yang kedua Melakukan hubungan intim Yang ketiga Selesai haid Atau menstruasi Yang keempat Melahirkan Atau wiladah Dan pasca Melahirkan Atau nifas Yang keempat Yang kelima Meninggal dunia Yang bukan mati Syahid Atau mati Dalam perjalanan Yang terakhir Seorang yang baru masuk Islam Demikianlah Penjelasan tentang Niat mandi wajib Niat dan tata cara mandi wajib Semoga dapat menambah Wawasan dan pengetahuan kalian Terima kasih telah Menonton video ini Mohon like And subscribe Dan komen Di komentar di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton